Intro Untuk merajut kembali tadi persaudaraan antar sesama warga yang sempat bersitegang pasca kericuan di Jayapura dua pekan lalu, pemerintah kota Jayapura menggelar pertemuan dengan Ketua Paguyuban Sekota Jayapura. Pertemuan tersebut membahas tentang rencana persiapan doa dan deklarasi damai kesepakatan bersama dalam rangka satu hati merajut persaudaraan untuk membangun kota Jayapura sebagai rumah besar kita bersama. Ditemui wartawan seusai pertemuan, Kapolresta Jayapura Kota AKBP Gustaf Urbinas yang juga ikut hadir dalam rapat ini menghimbau seluruh masyarakat untuk mendukung dan mensukseskan kegiatan doa dan deklarasi kesepakatan bersama yang rencananya akan digelar di lapangan TNI Angkatan Laut pada hari ini, 19 September 2019, sekitar pukul 2.30 waktu Papua. Kegiatan hari ini, pertemuan lepas pertemuan, bahkan di awal pagi tadi saya dengan Pak Wali Kota Dialog untuk bicara dari hati-hati dengan masyarakat, sosialisasi juga untuk kegiatan besok sekaligus pengundang. Pertemuan, poin penting hari ini adalah masalah kesatuan hati, kesatuan hati untuk selalu memperarat tali persaudaraan. Dan hari ini kita nyatakan siap dari tiga minggu, kurang lebih dua minggu persiapan, makanya kita yakin dosok harus sukses dengan kesatuan hati dan tali persaudaraan yang kuat di sekaligus pengundang. Di tempat yang sama, Wali Kota Jayapura, Ben Hurto Mimano mengatakan, doa dan deklarasi damai ini untuk merajut kembali tali persaudaraan antar seluruh warga di Kota Jayapura agar kembali dapat hidup harmonis dan saling menghargai satu sama lain. Deklarasi yang kita buat ini, itu semua bisa menerimanya sampai yang meningkat kita semua yang tinggal di Kota Jayapura. Dengan digelarnya deklarasi ini, BTM berharap seluruh lapisan masyarakat dapat bersama-sama menjaga kedamaian di bumi matahari terbit ini. Dari Jayapura, Afid Indarto, Video Papua